Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel saya. Jadi di video kali ini saya bakal ngebahas ada info menarik nih buat kalian yang saya bakal bahas, disini bakal ada resellnya event Star Wars di original server di tahun 2023 ini, jadi yang belum punya skin Star Wars Kimmy dan lain-lain, ya berkesempatan di event ini kalian bisa dapetin, ya pastinya pake diamond yang banyak lah teman-teman ya, dan disini juga ada nantinya tiket 2-2 kalian bisa tonton aja videonya sampai habis, dan selanjutnya juga bisa dapetin salah satu skin. Pastinya skin Epic Limited yang bebas pilih, kalian mau tukar ke siapa itu bebas terserah kalian karena kita hanya mengumpulkan yang namanya coin saja. Nah jadi disini ada isu, ini masih isu nih temen-temennya, untuk tambahan skin Star Wars ini di tahun 2023, kalau semisalkan memang tambahan skin ini tidak jadi juga, nanti tetap resellnya Star Wars bakal di resell oleh Muntun. Oke yang pertama ada kolaborasi, itu kan ada skin Death Father dari Argus, dan skin Master Yoda dari Cyclops. Nah nanti kan dulu juga ada isu dimana bakal ada tambahan skin Mia dan Yudora, ternyata disini oleh Muntun udah digambarkan bakal ada skin Mia sama Yudora, dan selanjutnya kemungkinan nanti bakal ada tambahan lagi satu, gak tau siapa ini Pak Weta atau apa. Nah kemungkinan bakal ada kolaborasi baru ya temen-temen ya, dari event ini. Ya kemungkinan kalau misalkan gak jadi Star Wars, untuk kolaborasinya mungkin ada kolaborasi lain. Nah jadi disini kita berfokus aja ke event Star Wars yang bakal hadir di Original Silver tahun 2023 ini. Nah untuk tanggal rilisnya saya belom intam lah untuk tanggal rilisnya temen-temen ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan dan inti videonya, boleh dong klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Nah untuk tanggal rilisnya nanti saya bakal kasih tau di next video, pastinya lah temen-temen ya, takutnya kan nanti tanggal segini ya, wak ternyata gak ada gitu kan. Nah jadi disini langsung aja kita untuk ngebahas tentang event Star Wars, yang dimana berarti ini pas keempat lah temen-temen ya, ya bisa disebut pas keempat. Oke Star Wars yang seperti biasa disini di 1x50 diamond di 1x draw, 700 diamond di 10x draw karena ada diskon 30%, jadi dari 1000 diamond menjadi 3700 masih tetap seperti biasa. Kemungkinan kalau misalkan ada tambahan Star Wars, disini kan baru 4 jadi 6 temen-temen ya, kayak kop bingung lah, kop bingung ada 6 ya, kop bingung juga ada 6 ya kan. Nah jadi disini ada 4 baru kolaborasi Star Wars ini, ya kemungkinan bakal ada skin baru lah nantinya. Oke untuk selanjutnya disini juga nanti bakal ada yang namanya... Cara top up diamond mobile legend di Geek Store langsung aja kalian cek di deskripsi video saya, ke link nanti bakal diarahkan ke menu website seperti ini. Nah disini kalian langsung aja klik website top up termurah 24 jam. Nah kalau misalkan disini kalian mau joki, disini juga tersedia untuk joki, mcl, klasik, rank, dan lain-lain joki rank. Contoh disini kalian tinggal klik aja mau joki ya temen-temen ya. Nah cara top up diamond kalian klik aja yang mobile gen A atau B. Kalian jangan lupa untuk masukkan ID server kalian. Contoh disini yang 344 diamond itu harganya cuma 80 ribu rupiah. Kalian bisa lihat aja di shop lain tuh mahal banget temen-temen menurut saya. Dan disini tuh murah-murah banget untuk top up diamond ya. Jadi kalian langsung aja top up. Cek link di deskripsi video saya, pembayarannya juga lengkap. Dan kalian tinggal order di Geek Store. Echance Store, di mana Echance Store ini nanti bakal ada Darth Vader, Obi-Wan Kenobi, Master Yoda, dan segi Mi tersebut ada 4 skin. Kemungkinan kalau misalkan ada tambahan jadi 6 skin. Kalau misalkan nanti bakal ada tambahan 2 skin. Ya kemungkinan kalau misalkan ada tambahan 2 skin kayaknya yang dijual di menu Echance Store ini hanya skin baru seperti Mi atau Eudora tersebut. Nah jadi selanjutnya disini juga nantinya bakal ada efek recall, selanjutnya border avatar, efek spawn, notifikasi, dan emote, dan lain-lain. Pastinya ada untuk di resell di tahun 2023 ini. Selanjutnya kalian juga disini ada phraseball-nya. Nah seperti biasa lah nanti bakal ada skin Epic Limited atau Collector di tahun 2023 ini. Ini hanya gambaran tes dari update-an advanced. Selanjutnya disini saya bakal ngebahas lagi tentang yang namanya misi tiketnya dulu nih temen-temen ya. Di mana untuk misi tiketnya seperti biasa pastinya ada 2 ronde. Yang di mana di login game top up 50 diamond, top up 100 diamond. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk top up 100 diamond ya. Gunakan 100 diamond, gunakan 250 diamond, dan gunakan 500 diamond ya. Kemungkinan biasanya untuk event di tahun 2002 akhir dan 2023 itu top up-nya hanya 250 diamond. Dan selanjutnya disini nantinya bakal ada juga yang seperti saya katakan tadi. Kita bisa dapetin salah satu skin Epic Limited yang bebas pilih. Ada hal lainnya seperti kayak Dr.Bass, Senintal, Skylark, skin Epic Limited yang dulu-dulu lah temen-temen ya. Nanti kemungkinan bakal ada skin Epic tambahan yang baru temen-temen ya. Jadi kita tunggu aja di update-an selanjutnya. Saya bakal informasikan juga kepada kalian. Jadi ini hanya informasi pertama. Nanti saya bakal kasih informasi kedua berikut tanggal rilisnya. Dan informasi yang ketiga kita gacha di Original Shaper menggunakan tiket. Nah jadi di 10 kali gacha sepertinya kita bisa dapetin 1 skin spesial itu pasti dijamin. Dan ketika kita selesakan misi 2 ronde dan cicil di setiap hari yang 50 diamond. Itu kita dinyamin dapetin 1 skin Epic Limited. Ya kalau hoki dan kalian juga mau ngumpulinnya banyak bisa dapetin 1 kolaborasi skinnya. Seperti kayak Abbey One Kenobi dan lain-lain. Oke jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Kalian komentar aja di bawah skin apa yang belum punya dari Star Wars ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax